Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika Kali ini kita akan belajar tentang bilangan kelipatan Bilangan kelipatan itu adalah hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli Bilangan aslinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya Jadi bilangan kelipatan itu adalah bilangan itu sendiri dikali bilangan asli Contoh, bilangan kelipatan 3 Berarti di kotretan kita harus mengalihkan dulu 3 dengan bilangan asli Bilangan 3 dengan bilangan asli 3 x 1, 3 x 2, 3 x 3, 3 x 4, 3 x 5, 3 x 6, dan seterusnya Sesuai dengan yang kita butuhkan Maka kita tulis 3 x 1 sama dengan 3 3 x 2 sama dengan 6 3 x 3 sama dengan 9 3 x 4 sama dengan 12 3 x 5 sama dengan 15 Nah ini adalah bilangan kelipatan 3 Contoh berikutnya Bilangan kelipatan 4 Berarti kita harus mengalihkan 4 dengan bilangan asli 4 x 1, 4 x 2, 4 x 3, 4 x 4, 4 x 5, dan seterusnya Maka kita tuliskan hasilnya 4 x 1 sama dengan 4 4 x 2, 8 4 x 3, 12 4 x 4, 16 4 x 5, 20, dan seterusnya Dalam matematika ditulis ke titik 3 itu artinya dan seterusnya ya Masih bisa diteruskan lagi Nah ini adalah bilangan kelipatan 3 dan 4 Yang berikutnya Kita akan masuk ke bilangan kelipatan persekutuan Setelah kita belajar bilangan kelipatan Kita akan menemukan bilangan persekutuannya Persekutuan itu artinya berkelompok Jadi kita akan kelompokkan bilangan kelipatan yang sama Misalnya Bilangan kelipatan 4 1 x 4 sama dengan 4 4 x 2, 8 4 x 3, 12 4 x 4, 16 4 x 5, 20 4 x 6, 24, dan seterusnya Nah kemudian kita akan mencari bilangan kelipatan dari 6 Itu 6 x 1 sama dengan 6 6 x 2 sama dengan 12 6 x 3, 18 6 x 4, 24 6 x 5, 30 Dan seterusnya Nah kita akan melihat bilangan kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 Artinya Kita mencari bilangan kelipatan yang sama Kita akan mengelompokkan bilangan kelipatan yang sama Dari kelipatan 4 dan kelipatan 6 Nah disini yang sama adalah 12 Ini 12 di dua-duanya ada Kemudian ada 24 Jadi Bilangan kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 adalah 12 dan 24 Ini bilangan kelipatan persekutuan Artinya kelompok bilangan kelipatan yang sama Dan seterusnya ya Kalau kita lanjutkan lagi ini akan menemukan lagi bilangan kelipatan persekutuan yang lain Nah setelah itu Kita bisa menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau yang kita kenal dengan KPK Nah dari bilangan kelipatan persekutuan ini Kita pilih bilangan yang terkecilnya yaitu 12 Jadi KPK Dari 4 dan 6 adalah 12 Ini cara menentukan KPK Jadi kelipatan persekutuan terkecil Dari 4 dan 6 adalah 12 Kurang lebih seperti itu Cara menentukan KPK Nah sekarang kita akan lihat contoh soalnya Kita akan melihat contoh soal menentukan KPK KPK dari 3 dan 6 adalah Titik-titik Yang pertama harus kita lakukan adalah Mencari kelipatan 3 terlebih dahulu Yaitu 3 x 2 6 x 3 9 x 4 12 x 5 15 x 6 18 x 7 21 x 8 24 x 9 27 x 10 30 Nah supaya tidak dapat banyak kelipatan persekutuannya ya Sekarang kelipatan 6 Kali 1 6 x 2 12 x 3 18 x 4 24 x 5 30 x 6 36 Dan seterusnya ya Ini bisa kita tuliskan lagi Sekarang kita mencari kelipatan persekutuan Dari 3 dan 6 Kita akan mencari kelipatan yang sama Dari kedua bilangan ini Yang pertama adalah 6 Sama ya Kemudian 12 12 juga ada yang sama Kemudian berikutnya 18 Yang seterusnya 24 Dan yang terakhir pada bilangan ini adalah 30 Nah ini adalah kelipatan persekutuan dari 3 dan 6 Ini yang kita tuliskan disini ya Kelipatan persekutuan dari 3 dan 6 adalah 6 12 18 24 Dan 30 Ini kalau kita lanjutkan masih bisa lagi Sekarang kita bisa menentukan KPK dari 3 dan 6 KPK itu kelipatan persekutuan terkecil Maka kelipatan paling kecil adalah 6 Jadi KPK dari 3 dan 6 adalah 6 Nah kurang lebih seperti itu penjelasannya Semoga anak-anak bisa memahami cara menentukan KPK ya